Kau akan membawa aku. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan. Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai sumber empat manusia. Ada 30 juta orang Jawa. Hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini. Menuju masyarakat yang lebih baik. Hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Di dunia ini, kita mempunyai orang-orang seperti cokor. Cokor adalah kemungkinan. Saya beritahu Anda. Kita tidak akan memperkenalkan. Kemanusiaan yang lulus sekolah. Kemanusiaan yang lulus sekolah. Ini juga harus dibuat. Pastinya. Makanya kita juga akan mengangkat mengenai film Indonesia yang sepertinya akan menjadi sejarah dari Indonesia lagi. Yaitu film terbaru dari HOS atau HOS Cokro Aminoto. Selamat pagi kepada para pemeran dan juga produser. Selamat pagi. Dan juga para pemainnya. Kalau ini mungkin sudah bosan melihatnya ya. Karena sering sekali melihat. Ada Tanta Ginting, Putri Ayudya. Dan juga ini pemeran dari Haji Umar Said Cokro Aminoto-nya Reza Rahardian. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah ini akan premiere tanggal 9 April. Tapi kita penasaran, kenapa sih awalnya mau mengangkat sosok dari Cokro Aminoto? Mungkin dari Mbak Dewi. Yang pasti siapa yang tidak tertarik sama Pak Cokro. Pak Cokro itu titik bonggol. Kita bilang bonggol dari perjuangan menuju ke bangsa ini ya. Terbentuknya negara ini. Ketika kita membuka halaman pertama tentang Pak Cokro. Ini yang kita pengen share ke orang dari film ini. Jadi seperti ini halaman pertama dari sebuah buku tentang Indonesia. Jadi diharapkan setelah menonton film ini semua orang akan mencari lebih banyak lagi tentang Indonesia. Itu mengingatkan kepada mungkin generasi sekarang yang seringkali mungkin sudah terlupa dengan sejarah. Apa sih sosok penting yang bisa kita dapatkan dari tokoh Haji Umar Said Cokro Aminoto ini Mbak Dewi? Identitas terkuat ya sebagai guru bangsa ya beliau. Dan yang paling terkini ya maksudnya sangat relevan di masa sekarang. Beliau menumbuhkan identitas ya kepada murid-muridnya. Mereka yang terkuat sih itu sih. Membuka wawasan. Dan juga seorang bangsawan yang akhirnya meletakkan jubah kebangsawan itu untuk bergabung dengan masyarakat mendirikan syarikat Islam. Kalau nggak salah sejarah dulu seperti itu. Ya berjuang lewat akar rumput. Akar rumput ya, grassroot. Sebagai pejuang tuh saya juga penasaran gimana sih cara mendapatkan karakter pejuang ini dari Reza yang memerankan Cokro Aminoto. Seperti apa pendalamannya gitu? Melihat sosoknya kan begitu besar, begitu karismatik. Ya pendalamannya saya belajar lagi sejarah. Belajar lagi sejarah, belajar tentang siapa itu Haji Umar Syed Cokro Aminoto. Selebihnya adalah proses kreatif seorang aktor. Yang menurut saya itu yang paling menyenangkan dari perjalanan pembuatan film Cokro Aminoto. Bagaimana kemudian saya mencipta kalau kata bahasa Ibu Christine tuh merekonstruksi ulang sejarah. Dan kalau ini melalui tokoh yang akan saya perankan gitu. Jadi memikirkan kembali bahasa tubuh yang kira-kira nanti akan appear di film, cara bicaranya. Karena itu kan semua saya gak punya referensi secara visual ya. Jadi semua... Mau dong sedikit cara bicaranya sepertinya apa? Ya tadi aja di trailer. Ya jangan jumlah. Dibocorin ya. Nonton aja nanti tanggal 9 ya. Oh seron sekali. Tapi kalau Ibu Christine dan juga mungkin nanti Pak Didi. Di sini selain sebagai produser kan juga bermain. Apa sih perannya? Ya di, silahkan di. Ibu dulu deh. Ibu dulu. Oke. Perannya sebagai Mbok Tambeng. Mbok Tambeng. Sebetulnya beliau adalah kerabat, gak ada di dalam buku sejarah pasti kalau dicari. Akan tetapi dalam beberapa riset yang dilakukan terhadap keluarga, tokoh tersebut ada. Jadi beliau adalah kerabat dari keluarga Suharsikin yang memang sudah ikut lama dengan keluarga Suharsikin. Bukan keluarga dari pihak Cokro ya. Yang tersulit adalah buat saya justru biasanya dimana sering menjadi tokoh utama ataupun walaupun tidak menjadi tokoh utama tapi memang menjadi center of. Menjadi star gitu ya. Nah ini justru harus merejus itu. Dan saya kira itu tidak mudah gitu ya. Karena di sini bukan menceritakan keluarga Cokro. Kenapa? Kenapa? Apa? Apa? Tetap aja keren. Tetap aja keren. Pasti. Gak mungkin gak keren lah. Itu gak banyak sih. Mati saya kalau. Gak, 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 gak. Dari belakang aja udah oke. Tunggung aja bicara. Jadi apa namanya karena ini kan bukan bercerita soal keluarga Cokro. Tapi Cokro yang seorang pejuang, seorang guru bangsa ya. Jadi jangan sampai justru tokoh ini menjadi dominan gitu loh. Itu yang saya harus jaga. Ada satu scene yang luar biasa diciptakan oleh Mas Garin gitu ya. Hampir semua pemain ada di situ di rumah Cokro. Dengan set yang begitu sempit. Satu shot lagi. Satu shot ya. Yang dialog itu cuma Reza. Lalu ada Deva ya. Agus Salim. Ada Agus Salim. Jadi Mbok ini sama Suharsikin justru Putri Mbok Tambang ini sama Suharsikin. Hanya sebetulnya keluar, masuk. Lewat jadi blockingnya gitu ya. Nah ini itu juga harus sangat berhati-hati gitu ya. Jangan sampai mencuri. Karena itu sebetulnya sedang apa ya. Perundingan gitu ya. Perundingan yang sangat penting gitu kan ya. Jadi dari body language-nya. Bagaimana supaya si Mbok ini warawirnya gak mencuri gitu kan ya. Nah ini tapi ada satu sentuhan. Nah inilah itu apa namanya chemistry yang ada di dalam. Penting sekali ensemble antara pemain yang begitu banyak. Reza. Jadi waktu saya meliwati Cokro. Reza hanya menyentuh sedikit aja di bahu saya gini. Gitu ya. Itu buat saya itu sudah satu dialog panjang ya. Yang menunjukkan bagaimana pentingnya Mbok Tambang itu dalam keluarga Cokro. Ya. Sehingga pada akhir film pun pada saat Reza eh Cokro mau dipenjara dan Suharsikin sudah meninggal. Itu Mbok Tambang gendong. Cerita aja semua. Anak. Ini blooper sih. Ini blooper. Tadi udah dicubit dari belakang. Spoiler. Dia suka cubit aku. Yaudah deh nonton aja deh ah. Baiklah. Kalau Mbok Tambang sendiri ada di buku Sidi Adam tentang autobiografinya Soekarno. Dia menyebutkan bahwa Mbok Tambang itu pengganti ibunya. Dia sudah sangat menganggap Mbok Tambang itu ibunya Soekarno ya. Sepenting itu ya karakternya. Tapi kalau dari Pak Didi gitu. Apalagi saya tadi ngobrol-ngobrol sedikit ternyata mempunyai hubungan darah dengan Cokro Aminoto langsung. Seperti apa itu pendalamannya disini sebagai, perannya disini sebagai Haji Hasan? Dari Garut. Dari Garut. Dari Garut. Kasih Garut. Kasih Garut. Kasih Garut. Iya. Ini Garin punya imajinasi yang luar biasa kalau menurut saya. Tiba-tiba dia memasukkan Haji Hasan itu dalam satu situasi yang memang agak sedikit tegang menegangkan. Karena dia adalah salah satu pemberontak dari Garut. Nah ini yang coba saya dalami tapi kan hanya beberapa scene aja. Gak terlalu banyak. Jadi memang harus hadir, keluar dan ada gitu. Beda sama ibu ini. Kalau ibu ini kan. Ada nanti ada juga nih. Gak. 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 Kalau ibu ini kan bagaimana beliau mengatur supaya hadir tapi tidak hadir. Ya kan? Hadir tapi tidak hadir. Tapi kalau Haji Hasan ini jadi cenderung antagonis ya Pak Didi? Bukan sebetulnya. Cenderung gak ya Pak Didi? Pahlawan. 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 Jadi geril ya. Geril ya. Geril ya. Mendukung Cokro. Dan Cokro itu juga dianggap men-support si Haji Hasan. Makanya dia masuk penjara. Tuhan yang dia masuk penjara itu kan ada karena. Karena itu salah satu. Menggalak. Makanya nonton. Ya ya ya. Poifernya di simpen dulu gitu ya. Kita kasih sedikit-sedikit aja. Ya ya ya. Kalau gitu sedikit juga deh boleh deh. Tapi sedikit aja kalau yang kacamata nih ya. Tanta apa perannya Pak? Emang dikit juga sih perannya. Tapi penting. Tinggalkan kesan. Jadi sebagai Semaun. Semaun itu dia anak muda. Dia masuk politik waktu umur 14 tahun. Di umur dia kira-kira 17-18. Dia masuk ke. Jadi ketua. Ketua SI Semarang. Abdeling Semarang. Dan dia adalah salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia. Dan dia salah satu. Apa namanya. Lambang. Anak muda yang ingin perubahan lah. Jadi karena. Karena dia emang lahir dari. Secara radikal. Secara radikal. Karena dia melihat yang lainnya kok gerakannya pelan sekali. Ayo dong. Kita harus support nih. Jangan terlalu banyak ngomong gitu. Dia yang lebih. Yuk gitu. Dan merupakan salah satu. Murid. Kesayangannya dari Coklos. Atau sebenarnya. Anak kosnya juga. Tapi dia gak. Murid yang sangat mencuri perhatian Coklos. Sangat muda. Dan pemikirannya. Udah. Agak berbeda banget. Sama Tanta Kesahian gitu. Sangat. Jauh. Kurang inspirasional. Enggawah ya. Sang sukanya tidur. Makan. Enggak. Tua. 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 Bagian paling cantik di barisan belakang. Gitu ya. Suharsikin. Sign. Bisa dijelasin gak? Peran dari Suharsikin ini. Seperti apa. Dan kenapa kita harus jatuh cinta pada Suharsikin? Ehm. Iya masya. Jadi Suharsikin ini memang satu sosok yang menurut saya luar biasanya. Karena Menggambarkan bagaimana lukisan wanita di jaman itu, sebagai seorang kommerik. Sebagai seorang pendamping, tokoh bangsa. Yang mampu memberikan ruang kepada Cokro untuk dalam tanda kutip berlaga di dunia politiknya, di dunia sosialnya gitu Karena laki-laki juga perlu, waktu itu kita melihat bahwa laki-laki itu perlu untuk bisa tenang meninggalkan Dalam tanda kutip meninggalkan rumah, menyerahkan kepada istrinya gitu Bahwa dia bisa cukup kuat untuk menjadi pendamping, jadi partner buat laki-laki Di balik yang hebat ada perempuan yang kuat, hal-hal kira-kira Nah ini yang bagi saya ya, yang selalu mengamati kancah politikan Indonesia Yang tidak begitu terlihat dibandingkan yang jaman dahulu gitu Kalau sekarang sepertinya ya semuanya itu mirip-mirip aja Kalau dulu kan memang menonjol sekali ya, politisi-politisi Tapi juga ini tertarik mengenai proses pembuatan, ini kan kayaknya sangat kolosal Berapa lama sih proses pembuatannya Mbak Dewi ini? Dari mulai research kemudian sampai akhirnya kita nonton nih Hampir dua setengah tahun memang kita membongkar Pak Cokro Kesulitan kita adalah kita tuh selingkali kalau menemukan fakta baru tentang Pak Cokro tuh ngap ya Ngap, karena luar biasa memang toko ini Jadi kita berhenti sebentar gitu, terus nyari lagi Dan banyak sekali sumber-sumber yang kita kemudian dekati itu memberikan nuansa-nuansa baru gitu Dan pengetahuan baru tentang Indonesia itu yang menarik Proses seleksinya data-data yang harus dimasukkan itu seperti apa? Ini yang penting, ini yang menarik Nah itu ya setengah tahun itu agak sulit memang kita menentukan sudut pandang Karena kan yang masih... Dua tahun lah researchnya juga ya Jadi sudut pandang itu kan penting buat kita ya Yang mana yang mau diambil dalam waktu dua jam kita mau share ke orang itu supaya nggak terlalu kemana-mana Mana yang kita pengen tunjukkan ya Akhirnya kita kemudian kesumpulan di guru bangsa itu Dan yang mungkin membedakan dengan film sejarah yang lain yang pernah ada Biasanya kan kalau kita bicara sejarah pasti pertempuran fisik gitu ya Tapi ini yang cerdasnya dari research dan script writer dan juga Mas Garin Bagaimana menggambarkan Surabaya sebagai kota yang amat penting pada saat itu Sampai akhirnya menginspirasikan juga dunia muncullah lagu Surabaya Johnny itu ya Dinyanyikan oleh orang Jerman ya Jerman sampai Amerika saya lupa gitu ya Dan bagaimana juga Surabaya itu merupakan pertemuan antar budaya gitu ya Nah inilah yang membuat Cokrom menjadi berbeda Jadi ada musikalnya sedikit yang dimasukkan oleh Mas Garin Saya jadi merinding nih nggak sabar pengen tanggal 9 nih Tapi satu hal menarik kalau misalnya kita harus nonton Kalau dari Pak Didi kenapa kita harus nonton film ini? Kita baru tahu Indonesia besar mungkin salah satunya disitu Salah satunya ya pada zaman itu Cokro Aminoto punya pemikiran seperti itu Nggak masuk akal Nggak masuk akal Dan pemuda-pemuda yang lain masih belasan tahun Dan pemuda-pemuda belasan tahun juga Itu juga punya pemikiran seperti itu Nggak masuk akal gitu loh Itu yang bikin kita lebih semangat lagi menjadi Indonesia Itu udah transfer kok semangatnya Saya belum nonton tapi nasionalisme saya sekarang sudah terbakar Sedikit aja Sedikit aja Sedikit oke Yang terpenting adalah menurut saya bahwa film ini dibuat Agak memberikan menjadi cermin buat kita sekarang ini ya Karena bagaimana selama 350 tahun kita dijajah Lalu para pejuang kita berusaha menempatkan yang akhirnya menjadi Indonesia ini setelah merdeka Bahkan sebelum itu di peta internasional Mengangkat martabat dan bangsa untuk bisa sejajar dengan bangsa internasional Tapi apa yang terjadi sekarang kita menghapus semua itu Kenapa menghapus semua itu? Dengan orang nggak tahu di mana Indonesia Orang tidak tahu apa itu Indonesia Orang cuma tahu Bali Ini apakah bukan secara tidak sadar kita menghapus itu semua Berarti kita harus kembalikan Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita sekarang Mudah-mudahan film ini betul-betul bisa mengembalikan spirit itu Amin Makanya itu Harus untuk nonton Itu nanti tanggal 9 April premiernya Dan akan langsung serentak di bioskop itu kapan? 9 April langsung Berarti serentak dengan premiernya Dan kita juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung melalui Twitter kami Kalau ingin nonton Cokro Aminoto Karena saya juga nggak sabar sih menunggu Ini tanggal berapa sekarang? 7 ya? Jadi kita akan bangkitkan semangat nasionalisme kita Kemudian kita juga bisa mendapatkan edukasi dan juga inspirasi Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia Saya lahir di sini, kita bekerja di sini Dan kita akan mati di sini Oke? Oke semangat melalui film Hai Cokro Rizza mainnya bagus sekali Rizza mainnya bagus sekali Jadi harus Harus Harus